Intro Saya berada di Bintaro, di rumah saya sendiri gitu ya Untuk berbicara seputar mendidik anak Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari buku saya sendiri Yang berjudul Mendidik Anak Dengan Hati Nah kenapa demikian? Karena sebuah relasi, hubungan termasuk orang tua anak Itu kuatnya kalau diikat atau ada hubungan hati Nah karena itu tips utamanya adalah Bangunlah atau buatlah sebuah acara, kegiatan, kebersamaan Yang mudah dikenang gitu ya Karena itu acara kegiatan, kebersamaan itu Membangun hati, hubungan ketika mudah dikenang Maka itu akan diingat nanti ketika reuni keluarga Kumpul keluarga atau anak pergi jauh dari keluarga Ah dia ingat sesuatu Nah apa itu sesuatu? Itu kita bahas dalam episode kali ini Membuat atau merancang acara-acara keluarga Yang mudah dikenang gitu ya Bukan sesuatu yang harus misalnya liburan, keluar negeri, mahal Tapi misalnya kalau dalam keluarga kami gitu ya Misalnya istri saya Nah ini anak-anak itu mengenangnya Kalau kita berkumpul Wih mama itu punya tas Doraemon Kenapa disebut punya tas Doraemon? Karena di dalam tasnya semuanya tersedia Mau pinsil, mau gunting kuku, mau tencoplas, mau vitamin, mau apa Nah kalau minta sesuatu sama mama deh Mama ku itu menyediakan semua yang ku perlukan Nah itu dikenang Ketika anak-anak masih kecil Usia playgroup TK SD yang nomor satu Saya itu gak pandai tapi bisa Lalu akhirnya suka gitu ya Suka masak Nah ketika anak-anak belajar gitu ya Maka saya bikin nasi goreng Lalu saya bikin jus buah gitu ya Kayak es campur gitu Tapi saya ini karena orangnya kreatif gitu Suka nyampur yang aneh-aneh gitu ya Wah bikin es campur Kasih nangka, kasih apukat, kasih ini gitu Kadang istri sempat berkata Kamu ini rusuh semuanya dicampur Tapi anak itu mengenang Wah yang ini enak pak Wah yang ini enak Ayo buatin lagi pak Nah itu membuat kejadian yang diingat Dan membangun sebuah hubungan Lakukan liburan yang mengesankan Dan yang membuat satu dengan yang lain itu bisa Berinteraksinya itu lekat sekali Nah kalau ke mall ya Masih-masih sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri gitu kan Kalau kami pernah atau beberapa kali melakukan Misalnya ke Gunung Krakatau gitu ya Ke Ujung Kulon itu Ujung Kulon itu tempat dimana badak Kawasan hutan lindung Lalu pergi ke Gunung Bromo Nah hiking, camping, outbound keluarga Itu membuat satu dengan yang lain itu berinteraksi Kami pergi ke pedalaman mentawe gitu ya Ya sinyal hilang ya Begitu enggak ada sinyal Mau enggak mau kan satu dengan yang lain Bisa berbicara asik Ngobrol sampai malam Nah kalau misalnya bermalam di hotel Jangan dua, tiga kamar kecil-kecil Satu kamar yang gede aja Harganya sama Wah ngobrol sampai malam Nah itu Itu membuat sebuah acara kegiatan liburan Dimana membuat memori-memori Kenangan-kenangan Wah pada waktu hiking Wah yang satu kecapean ditolong Yang satu begini Wah jalan di hutan malam-malam naik kano Nah ini hal-hal yang membuat hubungan antar hati Antar pribadi di dalam keluarga itu menjadi lekat Nah melalui ini semuanya Maka hubungan anak orang tua Tentu menjadi akrab Menjadi lekat Nah dalam kelekatan hubungan inilah Maka nasihat itu menjadi mudah Karena sering orang tua Enggak bisa menasihati anak gitu ya Anaknya enggak mau dengar Ya dengar sih dengar Tapi enggak masuk di hati Kenapa? Karena di hatinya enggak ada orang tua Enggak ada hubungan hati Karena itu Mendidik anak itu sebenarnya Bagaimana membangun hubungan Hubungan hati ke hati Kita bisa menuangkan segala pikiran Tapi pikiran anak enggak menerima Karena enggak ada hubungan batin Karena itu hubungan batin Keintiman dibangun lewat kebersamaan Kebersamaan yang positif Bukan bersama-sama marah terus gitu ya Tambah jauh hubungannya Karena itu mari Kita menjadi orang tua yang bijaksana Untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari rumah saya di Bintaro Salam dasyat luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya